. Sebuah kejadian unik baru-baru ini terjadi di negara Turki. Seorang pemilik rumah di kota Capadosia, Turki ini awalnya hanya ingin memperbaiki rumahnya yang terlihat sudah rusak. Ketika sedang memperbaiki ruang tengah rumahnya, pria ini tidak sengaja menemukan sebuah celah yang cukup lebar di ruangan tersebut. Karena penasaran, akhirnya pria ini pun mencoba menggali dan menelusuri lubang aneh yang ada di ruang tengah rumahnya tersebut. Ternyata lubang besar di ruang tengah rumahnya itu merupakan sebuah labirin yang mengantarkannya ke sebuah kota kuno di bawah tanah. Kota kuno yang ada dalam bawah tanah itu terlihat sangat luas dan kemungkinan banyak sekali kebudayaan yang terlahir di kota tua yang diperkirakan dibangun lebih dari 3.000 tahun yang lalu ini. Hal ini dapat diketahui dari bentuk rumah, dan beberapa peninggalan yang terdapat di kota tua tersebut. Pabila dilihat dari bentuk dan luasnya, kota tua ini dapat menampung sekitar 20.000 penduduk. Selain itu, kota tua ini juga dilengkapi dengan fasilitas umum seperti sumur, ventilasi, tempat tinggal, kandang hewan, dapur dengan oven, restoran, kilang anggur, gudang, sekolah, toko, dan gereja. Sampai saat ini para peneliti pun masih meneliti mengenai keberadaan kota kuno tersebut. Ada kemungkinan masih ada kota-kota kuno yang lainnya yang masih tersimpan di bawah kota Capadosia, Turki ini. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!